Smart FM presents Smart Business Talk with Dung Desem Wadingin Smart Business Talk Mengelola keuangan pribadi ternyata itu erat kaitannya atau ada kaitannya ya ketika kita menjadi seorang profesional atau menjadi pelaku bisnis. Kebayang gak kalau seandainya keuangan pribadi aja gak lulus ya keuangan pribadi gak bisa kita tangani bisa jadi kas untuk bisnis kita itu bisa kepake tiap hari dan akhirnya kita boncos gitu ya karena uang yang harusnya dipake untuk usaha itu dipake untuk keuangan pribadi. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sana ada di seluruh Indonesia. Saya Olah Nur Lijar dalam Smart Business Talk dan saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dasyat. Selamat pagi Pak Dung. Pagi yang dasyat. Hari ini luar biasa loh ya luar biasa kuning gitu. Dalamnya juga kuning. Oh iya serius. Hatinya emas semuanya kuning. Ngaku-ngaku. Nah ini tadi kan saya kasih pembukaan soal mau keuangan pribadi. Emang pengaruh banget ya kalau seandainya nih kita gak beres di keuangan pribadi itu bisa kepake tuh keuangan bisnis tuh. Problemnya itu jadi uang pribadi dengan uang bisnis itu nyampur mengakibatkan bisnisnya juga nanti berantakan karena kesedot keurusan pribadi. Kesedot keurusan pribadi. Apalagi zaman now katanya ya kebanyakan keinginan dan kebutuhan. Sebetulnya kalau butuh oke tapi kalau inginan tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah pagi hari ini ada tamu spesial yang nanti akan kita ajak untuk bicara. Jangan tanya soal usia karena beliau hanya 11-12 dengan saya. Iya baru umur 18-12 tahun. Saya 19 tahun ibu 18 gitu ya. Lebih mudah setahun. Lebih mudah setahun. Ada ibu Erna yang bersama dengan kita. Selamat pagi. Pagi. Pagi yang dasyat. Beliau ini adalah ibu nda dari Pak Tung Dia Semua Ringin. Darinya nanti kita juga akan belajar bagaimana sih yang kata orang ya ngapain belajar sama orang dulu udah kuno. Jangan salah. Ini justru jurusnya jurus gitu. Semua ada pelajarannya. Semua ada pelajarannya. Kenapa Pak Tung bisa sehebat ini? Karena ibu Erna dong. Karena ada didikannya kan. Oke. Kita undang Smart Listening yang juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Kami sedang live melalui Instagram. Kami live YouTube melalui akun Tung Dia Semua Ringin juga. Bahkan kami juga live YouTube melalui channel Smart FM. Jadi banyak saluran yang bisa anda menggunakan ini. Dan anda juga bisa streaming program kami di www.radiosmadfm.com. Baik Pak Tung kasih pendahulung dulu sebelum nanti kita ke Ibu Erna ya. Tadi Pak Tung sudah mengawali bahwa itu dia tuh permasalahan kenapa banyak pelaku bisnis. Terutama yang startup nih. Boncos tadi. Boncos tadi. Nggak kelihatan profitnya katanya. Dan katanya nggak bakat jadi pebisnis. Katanya seperti itu. Tapi jangan-jangan karena keuangan pribadinya berantakan. Silahkan. Jadi keuangan pribadi itu ada satu cerita yang menarik begitu ya. Jadi saya mau tanya mama saya gitu ya. Mama ini sebetulnya mama ini dulu berapa bersaudara sih ma? 17. Hah? Jangan gitu loh kok hanya saja gimana agak rada menghina. Shocking, shocking. Bukan ini justru merasa hebat dan exciting. Oh hebat dan exciting ya. 17 itu mamanya ada berapa? Satu aja tuh. Satu mama anaknya 17? Satu emak satu ngkong saya. Oke. Nah mama saya ini anak keberapa? Ibu Erna anak keberapa? Anak ketiga. Hah? Perempuan keberapa? Pertama. Perempuan pertama anak ketiga. Berarti 16 yang lain itu adalah laki-laki? Bukan ada. Eh sembilan, perempuan delapan. Sembilan laki-laki perempuannya delapan gitu ya. Terus kemudian pada waktu tuh ini yang menarik. Bagaimana satu laki, satu perempuan, satu emak, satu ngkong bisa membesarkan 17 persaudara. Itu 17 kok udah kayak tim sepak bola ya? Lebih loh, pakai cadangannya banyak. Tapi yang menarik bagaimana emak saya mengelola, jadi mamahnya mama saya, mengelola keuangan, membesarkan anak 17. 17 itu masing-masing dikasih rumah, dibukain toko gitu, hebat ya. 17 masing-masing dikasih rumah, dikasih toko. Masing-masing dikasih rumah, dikasih toko. Sakti atau sakti banget? Ya memang sih. Ada yang meninggal duluan, mamah ya. Tinggal 14 pada waktu itu. Sekarang tinggal. 11. Tapi pada waktu itu. Dari 17 sekarang tinggal berapa? Tinggal 12. Tapi sebelumnya itu 14 ya. Yang tiga meninggal dulu. Ada yang paling kecil meninggal. Kemudian yang di tengah meninggal. Karena zaman dulu tau, memang maklum, jangan heran, kalau dulu anaknya banyak gitu ya. Tapi ini orang tua yang bertanggung jawab loh, anak banyak masing-masing dikasih rumah, dikasih penghidupan loh. Nah pertanyaannya bagaimana emak saya mengelola uang, kan gitu tau. Emak saya itu dari masaran, dari seragen ya. Si maknya yang dari masaran. Pakai jarik gitu ya, pakai jarik gitu ya. Jadi pakai jarik, jadi kemana-mana jarik. Tapi emak ini tangguhnya seperti apa sih emak zaman dulu, ketika ini, perhatiin. Banyak orang, kan saya ditanya oleh majalah Orpes. Pak, rahasianya orang yang kaya itu suku Tionghoa itu apa? Oke, sampai di situ dulu. Apa rahasia orang kaya dari suku Tionghoa? Padahal kita simpan dulu. Kita campur-campur juga ada makna urusan, tapi kita perhatiin gitu ya. Kita simpan dulu ceritanya, apa rahasianya. Smart Listener, Anda tunggu ceritanya setelah kita jadah, nanti kita akan bagikan kepada Anda. Tetapi kita mau kasih kabar gembira buat Anda bahwa, ini saya kasih tahu bonusnya dulu ya. Anda yang kemudian daftar SBLE dan kemudian hari ini lunasi, itu Anda bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan seminar 3 hari ya. 12, 13, 14, oke di Surabaya. Oke, itu sudah lewat ya. Baik ini akan berlangsung di Surabaya ya. Nah, ini Anda bisa mendapatkan bonusnya seharga atau senilai 5.999.000 rupiah. 5.999.000 rupiah. 5.999.000 rupiah. Itu duit semua loh ya. Nah, itu bonus yang akan Anda dapatkan dengan Anda mendaftarkan diri menjadi peserta SBLE di bulan Juli ini ya. AQ buat kehidupan kita, AQ for life success bersama dengan Anthony Dio Martin dan bonusnya bisa mengikuti seminar bersama dengan Pak Tung Desa Muaringin. Ini dia, sinergi narasumber di Semadefm. Keren banget ya. Acaranya akan berlangsung di tanggal 26 Juli 2019 di Seven Fridays Plaza Indonesia Lantai 2. Nah, investasinya buat Anda yang daftar hari ini itu cukup membayar Rp750.000 rupiah untuk berdua. Jadi normalnya Rp500.000 rupiah untuk satu orang, tetapi untuk Anda yang daftar pagi hari ini cukup membayar Rp750.000 rupiah untuk berdua. Dengan semua fasilitas dan juga bonus yang Anda dapatkan. Cara mendaftarnya, ketik nama Anda, kemudian spasi daftar SBLE, dan spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirim ke 0812-112-959. Kami tidak sesaat. Udah, ulang. Waduh, penerbangan ditunda lagi. Penterbangnya ditunda juga ya, Bu, ya? Kita sama dong, Bu. Oh iya, kenalin. Saya Alex dari Enduro.